Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Kini saatnya kami untuk menghadirkan informasi pariwisata. Saudara Bukit Sikunir menjadi bagian tak terpisahkan dari dataran tinggi Dieng Monosobo, Jawa Tengah. Seperti halnya Gunung Perahu, bukit ini juga tak kalah menarik untuk dikunjungi. Selain menawarkan Golden Sunrise, saudara trekking yang ditempuh hanya dengan 45 menit ini menjadi daya tarik tersendiri. Ini adalah perjalananku berburu Golden Sunrise. Dini hari dengan seudara yang cukup dingin tak menghalangiku untuk menuju ke bukit yang terkenal dengan sebutan Golden Sunrise atau Matahari Terbit. Perjalanan yang kutempuh dari Yogyakarta menuju ke lokasi ini kurang lebih 5 jam. Wah, akhirnya kita tiba nih di loket pemberian tiket. Wah, kita udah sampai Sikunir nih guys. Kita saja beli tiket dulu. Satu ya Pak ya? Satu ya. Satu ya. Satu ya. 15 ribu ya? Oke, bisa pakai kris ya? Ini hanya 15 ribu. Konon, kata penjaga loket, bukit yang memiliki ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut ini, juga menawarkan keindahan berupa pemandangan delapan gunung di sekitarnya. Wah, gimana nih? Makin gak sabar kan? Wah, kita udah sampai di Sikunir nih teman-teman ya. Jadi kita akan trekking untuk berburu Golden Sunrise. Ikuti saya. Mendaki hingga sampai pocak bukit ini bisa dibilang cukup mudah. Karena wisatawan yang datang hanya butuh waktu 30 sampai 45 menit untuk menikmati pemandangannya syahdu dengan hembusan angin yang menyejukkan hati. Oh iya, meski di setiap posnya ada pemandu yang berjaga untuk memberikan penerangan, aku saranin untuk tetap membawa senter, minum, pakaian, maupun alas kaki yang proper. Pastikan juga kondisi tubuhmu dalam keadaan prima. Ini baru pos pertama. Pokoknya kalau di sini harus lihat ke depan, jangan tengok ke belakang atau apa, tengok masa lalu ya. Nah, karena untuk berburu Sunrise bertepatan dengan ibadah sholat subuh, di pendakian juga telah tersedia musolah untuk beribadah. Jadi kamu nggak perlu khawatir sholat subuhmu bakal terlewat. Selama pendakian, kamu akan melalui jalan setapak yang telah tertata. Kamu juga bisa bertemu banyak wisatawan yang berburu Godon Sunrise di Sikunir ini. Ah, ternyata tak butuh waktu lama untuk menggapai puncak bukit Sikunir yang berlokasi di desa sembungan ke jajar Wonosobo ini. Dan seperti yang kamu lihat, sudah banyak wisatawan yang menunggu indahnya Godon Sunrise beserta beberapa gunung yang dapat kita lihat secara bersamaan di puncak bukit Sikunir ini. Wah, ini nih detik-detik penantian indahnya Godon Sunrise di Bukit Sikunir. Singdoro, Sumbing, Prawu, Selamet, Berbabu, Merapi, pesonamu tersimpan rapi dalam memori. Disarankan kalau mau berkunjung ke wisata Dieng, baiknya di bulan Juni hingga bulan September. Usen Cuenogoro dan Ucu Andritama melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah.